Terkait dengan dana asuransi sebagaimana yang sudah menjadi konsumsi publik hari ini dan bahkan saat ini malah justru lebih memuat lagi isu-isunya perlu kami klarifikasi dan memudahkan ini adalah klarifikasi kami yang seutuhnya agar tidak lagi menimbulkan polemik di kemudian hari bahwasannya dana asuransi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama itu saat ini Alhamdulillah telah masuk di rekening Deddy sebanyak 530 juta sekian dan Alhamdulillah Deddy ini adalah seorang kakek yang baik yang sabar walaupun dihujat, dihina, di fitur lain sebagainya kenapa? karena dengan uang yang ada itu Deddy telah menyerahkan buku rekening dan juga ATM-nya kepada Profesor Bambang kenapa kepada Profesor Bambang? karena beliaulah kemudian ada asuransi itu sebagaimana kita ketahui bahwa asuransi itu sebetulnya yang punya hak adalah Deddy sebagai orang tua kandung daripada Almarhumah ketika itu belum ada siapa-siapa di samping Almarhumah pada saat itu dalam kehidupannya seiring waktu berjalan telah ada lagi suaminya yang sudah Almarhumah juga ada juga galak nah semua itu kita hargai dan kita hormati sebagai bagian dari keluarga namun perlu kami tegaskan bahwa uang itu tidak sepesial pun digunakan oleh Deddy betul ya? betul dan insya Allah dalam waktu dekat dalam waktu dekat kita akan buka rekening atas nama Gala atas nama Deddy dan juga atas nama Tantanya Tantarini dalam hal ini supaya pada umur yang pas umur yang dewasa Gala bisa mengambil atau menerima uang asuransi itu clear ya? poin itu clear karena menurut hemat kami semua apa yang selama ini diperbincangkan oleh pihak siapapun itu telah terbantahkan dengan apa yang kami sampaikan hari ini teman-teman akan kami sampaikan secara utuh dan gamblang setelah duit itu telah kita pindahkan ke nomor rekening sebagaimana yang kami jelaskan tadi yang pasti bahwa kami pastikan uang itu ada utuh soal ada ucapan dari pihak Mbak Puput sendiri kalau digunakan beri mobil servis itu beliau sesungguhnya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya mungkin Pak Dudi yang bisa menjelaskan ke diri bisa menjelaskan iya sebenarnya tidak mau menanggapi tidak mau menanggapi masalah Puput karena ini kan menjadi polemik juga nanti pansos dan akhirnya menjadi berkembang dan diadu domba sebenarnya kemarin sudah Dudi sampaikan mobil CRV itu adalah hadiah dari Prof Bambang untuk Dedi itu sudah berapa kali Dudi ucapkan ini yang sekian kali nih ini lagi nanti jangan ditanya-tanya lagi jadi uang itu utuh uang itu utuh jadi mobil CRV itu adalah hadiah Prof Bambang untuk Dedi karena Mayang sudah artinya sudah banyak tawaran sudah banyak syuting jadi dia perlu mobil jadi sekali lagi mobil yang diberikan oleh Prof Bambang itu CRV bukan dari uang asuransi masalah masalah baju dan sebagainya gini deh dia bilang baju KW saya sih masalah mau KW mau mau murah yang penting nyaman di saya nyaman di Dedi ngapain beli yang asli-asli sayang uangnya jujur kalau gak nyaman jujur kalau Dedi mendingan beli yang KW mendingan beli yang pasu-pasu aja tapi enak dipakainya tapi orangnya bukan orang KW ya artinya seperti itu biarlah dia mau bilang KW mau bilang baju bekas karena memang Dedi belinya di pasar uler belinya di Mangga 2 belinya di Senen yang gak usah malu gak usah gengsi yang penting nyaman yang penting nyaman betul di badan jadi gak apa-apa dibilang KW tapi nyaman enakan saya tambahkan sedikit mengenai pertanyaan tadi Mbak Puput sebenarnya ini tidak ada korelasinya dengan Pak Dodi lagi karena apa? karena sudah diputus oleh pengadilan bahwa dia adalah mantan istri kalau ada hal-hal yang dia tidak berkenan itu harusnya diadakan banding lakukan banding di pengadilan bukan mengirim opini publik gitu loh kalau dia mengirim opini publik dan malah menjurus fitnah atau hujatan tentunya kami akan bereaksi akan